Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat meninjau lokasi hasil penelitian fisik kewajiban fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasos-fasum di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Peninjauan dipimpin Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Iqbal Akbarudin, didampingi langsung pihak Rumah Sakit Budi Kemuliaan selaku pemilik kewajiban sekaligus pemilik surat izin penunjukan penggunaan tanah atau SIPPT. Iqbal Akbarudin mengatakan, di lokasi kewajiban ini ada beberapa titik yang tengah dimanfaatkan untuk mendukung operasional rumah sakit sebagai faskes masyarakat. Ada beberapa titik yang memang pemanfaatannya saat ini digunakan untuk mendukung operasional rumah sakit Budi Kemuliaan. Dan ini bentuk dari rumah sakit yang memang berada di pusat kota dan juga melayani sebagai fasilitas kesehatan warga masyarakat terdekat, terkeja. Jadi nanti BPAD pada penggunaan aset daerah akan menyesuaikan apa yang selama ini dimanfaatkan oleh rumah sakit Budi Kemuliaan untuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit dengan aturan-aturan terkait dengan pemanfaatan aset yang ada di DKI Jakarta. Sementara itu, Wakil Ketua Perkumpulan Budi Mulia Bahar mengaku pihaknya akan membantu seluruh proses hingga BAST terlaksana. Tentu saja Budi Kemuliaan sebagai bahagian dari kolaborasi di Jakarta dan bukan hanya sekarang, sejak 120 tahun yang lalu kita sudah ada di sini, ada perkumpulan, ada rumah sakit dengan kegiatan, kita taat dan patuh dengan apa yang telah ditentukan. Jadi kalau lapisan terima, kita siapkan apa yang kedua pun kita lakukan. Hasil penelitian fisik fasos-fasum di lokasi tersebut diketahui seluas 1.639 meter persegi berupa marka jalan dan 569 meter persegi berupa penyempurna saluran waduk atau PSW. Tim Pominfotik Jakarta Pusat mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!